Tidak ada masalah, rekaman itu saya kirimkan ke WA. Jadi nanti bisa didengar lagi, bisa diulangin lagi, supaya lebih ngantol, mengerti. Kita akan membuka kitab kejadian. Pasal yang pertama. Untuk pembagian-pembagian kitab, itu sudah dijelaskan dalam pengantar perjanjian lama. Oleh Pak Ferry, kalau misalnya. Atau yang lain, saya tidak tahu. Itu akan dijelaskan, mereka sudah jelaskan, saya tidak menjelaskan lagi. Saya hanya menjelaskan tentang teologianya, tentang hal penting, pengetahuan kita, tema-tema yang sangat penting di dalam teologian. Dan terutama tema tentang Allah, manusia dan dosa, keselamatan, serta perjanjian. Perjanjian Allah. Dan termasuk di dalamnya itu, cara diselamatkannya dengan iman, dengan penebusan, dengan amadomba Allah, dan dengan hukum taurat. Dituntun manusia dalam melihat dirinya sebagai orang yang berdosa. Kejadian pasal 1, ayat 1. Dan ini sama, mirip dengan Yohanes 1, pasal 1, ayat 1. Yohanes 1, ayat 1. Itu sama. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ingin tanya, kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Terus ditanya lagi. Pertanyaan yang kedua, hari berapa Allah menciptakan langit dan bumi? Terus pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, dengan apakah Allah menciptakan langit dan bumi yang begitu luas, begitu besar, tak terhingga itu, tak bisa dihitung sampai triliunan mil. Dan bukan hanya triliunan, ini itu bumi galaksi itu katanya tahun cahaya. Bayangkan, bukan kilometer yang diukur, tapi sudah bermilyar-milyar, bertriliun-triliun meter. Kalau satu kilo kan seribu meter. Ini bukan kilometer, kecepatan yang dihitung dengan waktu. Jadi itu artinya, kalau saya dengan kecepatan cahaya, ini kecepatan cahaya, jadi bumi ini keluar dari galaksi ini, itu membutuhkan waktu kira-kira berapa menit. Keluar dari bumi kita. Jadi kecepatan cahaya itu kan. Kecepatan cahaya itu artinya satu juta kilometer per jam. Kalau nggak salah, kecepatan cahaya. Kalau kecepatan suara, supersonik, pesawat terbang dan semua cepat itu, itu seribu. Jadi kecepatan cahaya itu seribu kali lipat kecepatan pesawat. Coba bayangkan. Jadi kalau pesawat, satu jam itu seribu kilo, jadi kecepatan cahaya itu berapa? Kalau satu jam seribu kilo. Jadi seribu kalinya, satu juta kilo. Satu juta kilo. Wah itu kecepatan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa juga tetap menembus batas alam semesta. Jadi yang ditanya, bagaimana alam diciptakan dengan apa? Siapa yang menciptakan? Dan kapan diciptakan? Langit dan bumi ini. Oke, saya baca arti kedua. Perhatikan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap bulita menutupi samudera raya. Jadi isi bumi itu apa sebenarnya? Seluruh bumi ditutupi dengan air. Gelap bulita. Jadi gelap bulita dan air. Kayak di tengah laut kita malam gitu kan. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Yaitu artinya menunjukkan bahwa gelap bulita dan samudera raya laut, itu di dalam kitab wahyu menunjukkan tempat penghukuman. Roh-roh kegelapan dan malaikat-malaikat jahat itu dibuang ke sana. Dan gelap bulita menunjukkan dosa. Jadi roh Allah itu datang. Kemudian di atas bumi, bumi itu bagaimana bentuknya belum berbentuk dan kosong. Jadi bukan seperti dunia ini ya. Bumi dengan yang kita mengerti sekarang ini, yang bentuk bulet seperti itu kan. Enggak bulet 100%, tapi dari jauh kelihatan bulet. Dan bumi yang belum diciptakan Tuhan dengan segala isinya itu, yang bumi yang belum berbentuk ini, itu merupakan tempat bersarangnya dan tempat di mana iblis dan seluruh roh kegelapan itu dibuang oleh Tuhan. Jadi bumi ini tempatnya siapa? Sebenarnya tempat daripada roh-roh jahat. Tuhan Yesus mengatakan hal itu dengan jelas. Bahwa dunia sedang dikuasa oleh roh jahat. Dan sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Waktu dia mati di kesalib dan dia menaklukkan maut dan sudah tidak ada sengatnya lagi bagi orang Kristen. Perhatikan roh Allah. Jadi yang pertama-tama disebut adalah Allah menciptakan langit dan bumi dan roh Allah. Kemudian berada. Dan itu dalam bahasa aslinya sebenarnya itu bukan melayang-layang. Tetapi itu mengeluarkan satu tenaga. Kayak berkejar atau bekerjar ya. Berpijar gitu. Jadi keluar satu energi yang luar biasa dari roh itu mempersiapkan penciptaan. Jadi pertanyaannya adalah langit dan bumi itu diciptakan hari keberapa atau kita sudah tahu belum? Atau sebelum hari penciptaan langit dan bumi sudah ada? Jawabannya adalah sebelum penciptaan. Jadi hari keberapa? Hari pertama diciptakan terang. Belum ada terang. Ini gelap, tidak berbentuk, dan kosong. Jadi hari keberapa? Tidak ada harinya. Dan kita tidak tahu ini. Bumi itu yang tua kayak gitu itu berapa juta tahun, berapa triliun tahun kita tidak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Dan itu pun diciptakan oleh Tuhan. Bukan pada hari satu, dua, tiga. Enggak. Sebelum-belumnya sudah ada. Jadi penciptaan itu bukan hanya hari pertama, kedua, ketiga. Jauh sebelum itu sudah ada ciptaan. Hari keberapa kemalekat diciptakan Tuhan. Tidak ada di Alkitab. Ini bisa menganggap ya. Kalau ditanya, malekat hari keberapa diciptakan? Belum ada semua, malekat sudah ada. Jadi malekat hari keberapa? Tidak tahu kita. Itu di alam di luar kita. Di alam kekekalan. Tuhan yang menciptakan malekat itu. Bukan ada hari satu, kedua. Pak, itu hari ke nol ya? Enggak. Tidak hari ke nol juga. Enggak tahu. Itu kan urusan Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ada makhluk-makhluk yang supraalami atau roh-roh itu, itu sudah diciptakan Tuhan sebelum bumi dan lanit didiam oleh manusia sebelum ada manusia. Ini kita harus ingat. Kenapa? Jadi roh-roh jahat, iblis yang malekat jatuh dalam brosa itu, itu memiliki kuasa dan memiliki satu kekuatan yang melebihi manusia. Jangan melawan setan. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki Kristus, jangan ngusir setan. Nanti kamu yang diusir oleh setan. Nanti kamu yang diusir. Oke. Jadi hari keberapa? Kita jawab yang tahu Tuhan. Malaika juga kapan diciptakan? Kita tidak tahu. Yang tahu adalah ada sebelum hari pertama, kedua, ketiga. Tahun keberapa kita nggak ada tahunnya. Karena belum ada tahun. Belum ada hari dan semuanya. Belum ada matahari, bulan. Yang menentukan tahun, siang hari, malam hari, tujuh hari, menjadi minggu-minggu, menjadi bulan-bulan, menjadi tahun. Nah itu kan di dalam ciptaan kan? Itu di luar ciptaan. Semua. Itu alam di luar ciptaan. Oke. Jadi ini jelas sekali. Nah terus ayat keempat, ayat keempat, ketiga dan empat ini. Nah ini mulai terjadilah hari yang pertama. Nah saya tidak menjelaskan detail ya tentang penciptaan itu. Karena waktunya itu sangat singkat. Nah hari pertama, coba kita lihat ya. Ayat ketiga. Berfirman na'alah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi yang pertama ada, adalah yang melawan kegelapan. Jadi yang pertama diciptakan Tuhan adalah yang langsung melawan, berkontras, dan menghadapi kegelapan. Itu apa? Terang. Jadi terang yang diciptakan Tuhan pertama itu bukan terang matahari, tapi terang ilahi. Yang menaungi segala ciptaan. Yang menggerakkan segala kehidupan. Nah itu terang. Dan itu terang yang diciptakan oleh Allah. Jadilah hari pertama itu jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah terang itu adalah merupakan satu kekuatan pembeliaran Allah di dalam terang itu. Dan manusia kalau gelap itu nggak mungkin hidup, bisa hidup. Di dalam kegelapan akhirnya terjadi satu situasi suasana yang boleh dikatakan sakit penyakit datang, terus hidup moral yang rusak, semua dilakukan pada malam hari, pada gelap. Jadi orang mencuri itu malam hari. Orang berjina itu biasanya di dalam kegelapan. Dan orang-orang yang melakukan dosa itu biasanya sembuh-sembunyi. Itu artinya gelap. Dan itu bahasa yang sangat jelas sekali. Oke, kita masuk pada ayat yang keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan itulah sistem yang dipakai oleh bangsa Israel adalah dari gelap baru terang. Jadi kalau kita menuju terang. Hari pertama kita itu adalah jam 12 malam lewat. Nah itu hari pertama. Pergantian hari itu kan 12.001. Nah itu baru hari Senin. Nah kemarin hari Minggu. Jadi hari Senin itu kapan? Tengah malam itu lewat satu detik, nah itu hari Senin. Menyongsong matahari. Matahari terbit. Nah kalau orang Israel itu menyongsong matahari terbenam. Jadi mereka menggunakan penanggalan apa? Penanggalan persis seperti Alkitab. Sedangkan penanggalan Gregorian atau yang kita pakai sekarang ini, itu penanggalan berdasarkan terbitnya matahari. Kalau orang Israel berdasarkan kepada bulan, malam hari. Jadi mereka sudah benar-benar tahu, bukan hanya mengerti soal ini dimulai dengan kegelapan. Itu artinya bahwa manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia tidak mengerti kiri dan kanan. Manusia adalah manusia yang gampang tersesat. Dan itu artinya bahwa kita menghadapi hari, kenyataan dalam hidup kita adalah kegelapan. Semua kehidupan di dalam kegelapan. Dan itu arti dari kitab kejadian sebenarnya di sana. Secara fisik dan secara rohani itu sangat jelas sekali. Dosa-dosa dan kebaikan itu selalu beda. Satunya dilakukan di tempat terbuka, satu di tempat tertutup yang gelap. Dosa apapun itu pasti berkaitan dengan kegelapan sendiri dan semuanya. Kita akan masuk pada ayat yang keempat itu. Kita masuk yang kelima. Dan alam menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi petang, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Saya tanya, matahari sudah ada Pak? Belum. Lupa kok disebut menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Artinya bahwa dalam bahasa kita sehari-hari, kalau siang itu berarti terang, kalau malam itu gelap. Artinya begitu. Jadi bukan ditentukan oleh matahari dan bulan kalau malam, kalau siang itu matahari. Bukan. Itu artinya bahwa ada roh Tuhan dalam terang, dan ada yang di dalam gelap tanpa roh Tuhan. Yaitu bumi dan seisinya itu masih gelap bulitan. Jadilah terang dan jadilah petang. Jadi akhirnya menjadi satu seperti patrunnya, contohnya nanti dunia itu akan seperti itu. Gelap dan terang. Positif dan negatif. Dan semua terikat. Atom-atom semua adalah atom ion positif. Itu namanya positif dan negatif. Neutron itu kan yang netral. Itu semua sama. Di dalam benda-benda paling kecil itu ada unsur positif dan negatif. Dan itu merasuk ke semua ciptaan Tuhan. Jadi prinsip gelap dan terang, siang dan malam itu, itu ada dualisme. Bukan dualisme. Ada dua kubu yang Tuhan ciptakan itu supaya kita memiliki satu pergerakan kehidupan yang dinamis. Jadi bukan petang saja, bukan siang saja. Jadi kalau kita ngomong, wah tau gini ya siang lebih panjang enak. Nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah atur. Kita kalau di tropis, siangnya itu 50%, malamnya 5%. Kalau kita di kutub utara, itu siangnya itu cuma beberapa menit saja. Atau bahkan banyak malamnya daripada siangnya. Kutub utara dan kutub selatan. Kalau bumi itu ada kutubnya itu. Kalau kita di sana, wah kita kasihan. Kita kalau puasa, itu bisa nggak makan sampai 22 jam sehari. Terangnya cuma 2 jam. Jadi orang yang memberikan perintah berpuasa menurut siang dan malam, itu berarti dia tidak mengerti ada manusia di kutub. Jadi nggak masuk akal. Jadi orang di kutub itu nggak ada yang berpuasa. Karena mereka akan sengsara dan bisa mati. Kalau cuma 2 jam, terus 20 jamnya berpuasa, 2 jam makan, itu perut manusia secara natural itu nggak bisa dibuat seperti itu. Karena kita diatur oleh Tuhan, makan 3 kali sehari, minimal 2 kali. Kalau 1 kali itu lambung kita pasti akan masalah besar. Karena dia nggak rutin. Dan itu akan bisa mengkeret, mungkeret, atau melebar dia. Karena kebanyakan makan, buahnya untuk satu hari. Itu nggak nyicil-nyicil. Itu langsung dipaketin aja. Masuk ke perut kayak sapi. Sapi itu kan makan kayak gitu. Makan aja, nanti malam dimutain. Terus dimakan lagi. Pernah lihat sapi kan? Makannya kayak gitu. Manusia tidak bisa seperti itu. Manusia nggak bisa seperti itu. Jadi diatur oleh Tuhan. Dari segala ciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemudian kita tiba pada hari yang ke-6. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6? Kita akan melihat ayat 24. Ayat 24 ya. Saya bacakan. Kejadian Rasa Rasa 24. Jadilah hari petang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-5. Apa hari ke-5? Binatang-binatang yang ada di darah, di laut, dan burung-burung di bumi bertambah banyak. Itu hari yang ke-5. Sekarang hari ke-6. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang melata. Jadi kita tahu Tuhan menciptakan itu satu pasang-satu pasang. Termasuk manusia. Binatang pun diciptakan satu pasang oleh Tuhan. Tuhan menciptakan binatang semua itu dari asal dari tanah liat bumi ini. Manusia itu diciptakan dengan roh Allah. Itu satu rahasia yang besar. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-25. Allah menjadikan segala jenis binatang liat dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di buka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu dijadikan serupa dengan siapa? Serupa dengan gambar kita. Allah punya gambar enggak? Maksudnya gambar itu, Salem dan Demuth dalam bahasa Ibraninya itu adalah makhluk yang gambar serupa dengan Allah. Segambar menunjukkan kepada keberadaan Allah yang kekal itu dan rupa menunjukkan kepada moralitas, kebaikan, dan hati Allah. Jadi yang satu menunjukkan kepada statusnya. Yang satu menunjukkan kepada bagaimana status itu akan menjalani hidupnya. Jadi gambar dan rupa Allah. Jadi bagaimana manusia itu menjadi serupa dengan Allah dalam hidupnya yang memiliki gambar Allah. Gambar Allah. Dan siapakah yang bisa memberi contoh gambar Allah itu? Tidak ada satu manusia kecuali Tuhan Yesus. Dan itu dicatat dalam Ibrani pasal 1 ayat ketiga. Kita baca 1 sampai ayat ketiga. Saya baca dulu ini. Nanti kita baca yang Ibrani. Nah perhatikan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan dikatakan di sini. Dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang meraih di bumi. Jadi manusia itu mengatur dan menguasai. Dan semua binatang-binatang itu begitu menurut diatur oleh manusia. Bukan hanya binatang. Burung-burung di udara pun bisa diatur oleh manusia. Apa cara ngaturnya gimana? Tidak tahu saya. Tuhan berkuasa pada Adam dan Hawa. Itu bisa memerintah segala binatang. Berkuasa itu artinya memerintah. Mengatur, melindungi, dan menjagai semuanya. Jadi binatang-binatang itu makannya apa? Saya enggak tahu. Menurut penelitian tentang hidup kebinatang sebelum jatuh dalam dosa dan setelah jatuh dalam dosa. Binatang-binatang seperti singa harimau itu tidak kejam. Tidak memakan mangsa dengan dagingnya binatang lain. Karena itu baru ada setelah jatuh dalam dosa. Jadi binatang-binatang pun tidak berdamai dan saling membunuh satu sama lain. Saling makan satu lagi. Itu menurut beberapa tafsiran. Tapi menurut kita, yang kita tahu bahwa binatang dan segala isinya itu melayani manusia. Dan diatur dan dikendalikan oleh manusia. Dikontrol oleh manusia. Jadi manusia mendominasi. Menguasai. Jadi artinya menguasai itu bisa mengendalikan semuanya. Kita lihat ayat yang ke-17. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di sini kita berhenti sebentar ya. Perhatikan. Jadi yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah itu Adam atau Hawa. Atau Adam dan Hawa. Yang diciptakan oleh Tuhan itu Adam serupa dengan gambar Allah. Atau Hawanya tidak serupa dengan gambar Allah. Alkitab jelas mengatakan. Ayat 27 itu ya. Menur gambar Allah diciptakannya lah dia. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi ciptaan Allah yang dibuat manusia itu bukan hanya Adam yang serupa dengan Allah. Juga Hawa. Karena laki-perempuan inilah gambar wujud Allah. Jadi bukan hanya laki-laki. Bukan hanya perempuan. Gambar wujud Allah. Tapi laki dan perempuan itu gambar wujud Allah. Manusia yang utuh. Jadi bukan hanya kelaki-lakian. Dan juga bukan kewanitaan. Tapi dua-dua laki dan wanita itu menjadi satu. Dan Tuhan akhirnya membuat mereka untuk menyatu di dalam daging. Yaitu dalam pernikahan yang kudus. Biasanya itu dipakai ayat-ayat ini. Kita sudah mengerti. Jadi manusia itu siapa? Dan yang dicipt manusia bukan hanya Adam. Walaupun kata Adam itu artinya diambil dari tanah. Adamah. Bahasa Ibrani. Adamah. Diambil dari tanah. Itu Adam artinya. Tapi namanya Adam itu bukan hanya nama Adam laki-lakinya. Tapi juga Hawa. Jadi dua-dua itu adalah ciptaan Allah yang disebut sebagai manusia secara utuh. Manusia secara utuh. Laki dan perempuan. Dari ayat yang ke-27 kita sudah tahu gambar dan rupa Allah. Kita sekarang masuk ke asal-usul manusia. Kita sudah tahu. Jadi manusia itu memiliki berapa unsur? Kita harus tahu. Ada berapa unsur manusia itu? Asal-usul manusia itu diciptakan dari apa? Elemennya apa? Menurut kitab kejadian yang dipumpulkan, dituliskan oleh Musa, walaupun Musa tidak menuliskan semua. Dia mencuplik dan menyadur tulisan-tulisan bapak-bapak leluhur iman kita. Mulai dari Adam, Abraham, dan semuanya. Asal-usul manusia dan dampak dosa. Unsur manusia ada berapa? Jelas sangat sederhana. Ada satu unsur berasal dari bumi, tanah, dan debu tanah ini. Yang kedua adalah berunsur dari roh Allah yang dihembuskan. Dari sini kita tahu bahwa manusia itu hanya memiliki dua unsur yang jelas yang utama. Jadi Alkitab tidak mengajarkan manusia terdiri dari tiga unsur. Bukan trikotomi, tapi dikotomi. Bukan monokotomi. Bukan mono, bukan trio, trikotomi. Tapi Alkitab mengatakan dikotomi, dui. Dui itu artinya anak kedua. Debu, tanah dari alam, yang fana, dan dari roh Allah yang dihembuskan, yang tekal dari Allah. Jadi manusia itu mau dibunuh, mau dibakar. Rohnya itu tidak bisa mati. Maka ada film namanya Roh Gentayangan. Kuntilanak, kunti bapak, dan kunti bibi. Kuntilanak kan, kuntil anak. Berarti ada bapaknya, kunti bapak. Kuntil bapak. Ada roh-roh gentayangan yang tetap hidup dan orang-orang berdosa, yang dalam arti dikuasai oleh roh-roh jahat itu, itu kepercayaan orang-orang dulu adalah itu yang menggoda manusia yang menjadi gondorwo. Menjadi tuyul, menjadi jadi-jadian semua. Babi ngepet. Itu juga sama. Itu semua kepercayaan semua. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa itu semua adalah kekejian bagi Tuhan. Urusan-urusan itu ya. Kita tidak diperbolehkan mengurusi dunia roh. Dunia lain. Karena itu bukan wilayah kita. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata tentang dunia roh, kita harus hati-hati. Karena Alkitab tidak pernah mengizinkan kita menemui orang-orang di alam yang sana. Apalagi Tuhan Yesus menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, antara Lazarus yang miskin dengan orang yang kaya raya itu, itu terpisah dengan satu jurang yang tak terseberangi. Jadi Lazarus tidak bisa menolong orang kaya. Orang kaya tidak bisa berteriak memerintah Lazarus. Walaupun kedua-duanya berhubungan dengan Tuhan. Jadi hanya satu makhluk yang bisa melihat dan tinggal di surga, dan melihat dan mengalahkan juga yang menciptakan neraka itu. Allah sendiri. Bapak Abraham itu yang disebut sebagai Bapaknya Abraham, bukan Allah sendiri itu. Dari situ kita lihat bahwa kedua kubu ini yang mati di dalam Tuhan, dan yang mati di dalam hantu. Tuhan dan hantu. Ini tidak bisa ketemu. Tidak bisa berhubungan. Dan mereka bisa berteriak kepada Tuhan, bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa berhubungan satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin sudah mustahil dipisah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa seorang pendeta pernah ke surga dan juga pernah ke neraka, itu melawan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa ke surga dan bisa ke neraka. Yang bisa ke neraka dan hidup pulang, itu hanya Tuhan Yesus. Dan semua orang yang pergi ke neraka, mati tidak balik-balik. Jadi kalau ada hamba Tuhan menceritakan pernah ke surga, pernah ketemu Lucifer, pernah ke neraka, itu ajaran yang sesat. Itu ajaran sesat. Tetapi kalau melihat kemuliaan surga, itu masih mungkin. Stefanus melihat Yesus yang bertahta itu, dan dia melihat, betul melihat. Dan dia melihat Kristus itu, dan dia berdoa ya Bapak ampunilah. Seperti itu. Dan mungkin, mungkin. Kemuliaan masih mungkin. Tetapi Yesus sendiri datang secara fisik. Itu tidak akan mungkin. Karena kalau dia datang secara fisik, artinya kiamat, hari terakhir. Karena dia berjanji, kalau aku datang lagi seperti aku naik ke surga, dan aku datang, maka kamu semua akan dihakimi. Jadi kalau ada seorang yang di dunia ini, baik itu hamba Tuhan, orang-orang yang sangat rohani, yang penuh dengan kekuatan hebat, bisa tanda petik berhubungan dengan roh, maka orang itu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan Yesus secara fisik. Kenapa? Karena itu melanggar seluruh firman Tuhan. Dan Tuhan akan datang secara fisik itu, itu untuk datang menghakimi dan membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada dia, dan membawa pemisahan untuk orang-orang yang percaya kepada dia, dibawa dalam hidup yang kekal. Dan itu hari terakhir. Jadi jangan pernah ada, dan jangan pernah kita ketipu dengan para hamba Tuhan yang mengatakan pernah ketemu Tuhan Yesus, bahkan bisa ngopi dengan Tuhan Yesus, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Itu menghina Tuhan sekali. Dan itu tidak ada. Dan tidak ada satu nabi yang pernah ngobrol, ngopi dengan Tuhan Yesus. Dan saya mendengarkan orang-orang yang enggak karu-karuan itu, bahkan yang disebut sebagai hamba Tuhan pendeta, itu sangat menyesatkan. Dan banyak jemaatnya yang membenarkan itu. Dan saya pernah ketemu jemaatnya, dan jemaatnya mengatakan, wah Bapak ini ilmunya kurang tinggi, pendeta saya itu ilmunya tinggi. Kenapa? Wah dia ketemu roh kudus. Bapak aja enggak pernah ketemu roh kudus. Saya ketemu roh, tapi rohana, bukan roh kudus. Tetangga saya itu rohana. Orang-orang yang mengandalkan seperti ini, itu jelas tidak mungkin berhubungan. Kenapa? Karena itu tadi, unsur yang kita miliki adalah unsur yang alamia duniawi, berasal dari dunia, dan unsur rohania berasal dari surga, spiritual. Roh Allah itu, yang ada dalam diri kita, itu bukan diciptakan, dihembuskan. Menjadi manusia, segambar dengan serupa Allah, itulah ciptaannya. roh yang berasal dari Allah dihembuskan, itu bukan ciptaan Allah. Itu adalah bagian dari roh Allah yang dihembuskan itu. Jadi kita ini adalah, harus kembali ke pencipta kita, karena bagian pencipta kita ada dalam diri kita. Apa itu? Akal budi roh dan jiwa kita. Roh, akal budi, jiwa, itu satu kesatuan. Tubuh fisik, ilmu psikologi membedakan trikotomi. Kita yang percaya Alkitab, tidak menerima trikotomi. Manusia tiga unsur. Tidak. Alkitab jelas mengatakan cuma dua unsur. Dari fana, tanah liat, dan debu itu, dan kita dari apa? Kita dari roh Allah, dihembuskan dalam diri kita. Ini sudah. Kenapa ini penting asal-usul manusia? Karena nanti berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa kita. Dan bagaimana pengudusan, dan bagaimana kita menderita, itu semua berkaitan dengan unsur dua ini. Dan ini penting sekali. Jadi manusia lama dan manusia baru. Ini dua unsur penting. Tanggalkanlah manusia lama, tubuhmu yang lama, yang fana. Itu harus ditanggalkan. Pakailah tubuh yang baru. Nah ini tubuh baru itu apa? Roh Allah yang ada di dalam ciptaan yang diciptakan oleh roh kudus sendiri. Ini alamnya, duniawi, dan berasal dari rohani spiritual, yang artinya supraalamnya. Dua unsur ini. Nah ini tinget-tinget ya. Dan kemudian Adam jatuh dalam dosa. Nah kita lihat kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal ketiga. Ayat yang ke sembilan. Perhatikan. Pada saat itu mereka ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam tanaman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan. manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan mereka bersembunyi. Perhatikan. Di antara pohon-pohonan dalam tanaman. Mereka bisa sembunyi gitu. Dalam hadirat Tuhan. Ayat sembilan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, dimanakah engkau? Tuhan mengatakan, dimanakah engkau? Hei manusia, dimanakah engkau? Manusia nyumpet. Nyumpet. Bersembunyi. Takut sekali dengan hadirat Maha Kudus Tuhan. Padahal sebelumnya, menantikan Tuhan. Ada satu sukacita hadirat Tuhan. Datang dia bersekutu, dia menyanyi, dia melakukan semua. Bagi kemuliaan Tuhan, dia melaporkan semua bagaimana dia mengatur segala ciptaan ini. Dan Tuhan bangga dengan manusia dan memuliakan manusia. Tetapi begitu dosa datang, dan terjadi makan buah itu yang dilarang, manusia sudah tidak ada sukacita. Yang ada adalah ketakutan. Jadi, hati yang pertama kali di catat Maha Kudus adalah hati yang takut. Maka Tuhan mengatakan, takutlah kepada Tuhan, janganlah takut pada manusia. Takutlah pada yang bisa membuat nyawamu, jiwamu binasa. Jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu. Yang hanya sementara. Tapi kamu harus takut kepada Tuhan, yang membinasakan rohmu. Orang yang membunuh kita di penjara, kita di gebuk, kita di rajang, itu tidak bisa membinasakan kita. Yang bisa membinasakan kita adalah Allah yang menciptakan rohnya. Memberikan rohnya, sorry. Memberikan rohnya pada kita. Dan waktu dia membuang itu manusia dalam kebinasaan, maka roh yang kekal ini mengalami penderitaan yang tak terkatakan. Dan itu karena dosa. Dikatakan pasti mati. Jelas. Bukan mungkin. Mati. Masih ada mungkinnya. Enggak. Pasti mati. Belum tentu. Enggak. Tentu. Pasti tentu. Oke, ayat sembilan. Dipanggil. Dimanakah engkau? Jadi suara kalimat pertama kali manusia jatuh dalam dosa itu apa? Dimanakah engkau manusia? Tuhan aku dalam dosa. Dan waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita percaya pada Kristus Yesus. Apa yang terjadi? Kita mendapatkan posisi diri kita. Tuhan tanya, dimanakah kamu? Tuhan, aku sedang jatuh dalam dosa. Aku sudah terjerumus dalam melumpur dosa ini. Tuhan tolong. Dan itulah yang ada pada manusia. Sepuluh. Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa dia takut? Dengan hadirat Allah. Karena aku telanjang. Kalau kamu telanjang jalan-jalan di asrama, dan tidak takut, itu namanya orang gila. Kamu telanjang. Terus ke asrama. Besoknya kamu pasti dikeluarin dari asrama. Dipecat kamu. Di PHK. Tidak ada SPSPN itu. Tiba-tiba, Pak, saya telanjang itu ada tujuannya. Kenapa? Mau serupa dengan Yesus. Edan kamu. Kamu sudah, bukan hanya edan. Kamu sudah ketinggian ilmumu. Jadi, telanjang itu menunjukkan satu unsur manusia yang sangat memalukan. Dan manusia menjadi takut karena dosanya itu telanjang. Telanjang itu menunjukkan bagaimana dosa itu menjatuhkan posisi manusia menjadi kehinaan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya. Adam berkata, sebab itu aku bersembunyi. Tuhan berfirman. Ad 11 ya. Kejadian 3. Firmannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon yang kularang engkau makan itu? Berarti kamu ini jelas makan pohon itu. Kok kamu sekarang malu lihat dirimu sendiri telanjang? Apalagi saya datang. Kamu tambah malu. Malu-maluin lagi. Perhatikan ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Kemudian berfirman Tuhan kepada perempuan itu. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memperdayakan aku. Maka aku makan. Laki-laki berkata perempuan itu. Ular berkata ular itu. Dan kemudian ular itu berkata apa? Tidak ada. Karena ular tahu dia berdosa dari dirinya sendiri. Bukan karena akibat. Itu bedanya. Dosa malekat yang jatuh dalam dosa menjadi roh-roh jahat, termasuk lucifer iblis. Dan kita manusia yang jatuh dalam dosa karena pengaruh. Karena dibucuk. Karena dicobai. Nah itu beda. Jadi malekat yang jatuh dalam dosa bukan karena dipengaruhi. Karena dirinya sendiri itu tidak mungkin diberi anugerah oleh Tuhan untuk bertobat. Jadi malekat tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena mereka berdosa dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, Iblis itu babak pembohong. Apapun dikatakan tidak pernah kebenaran. Dan semua itu kepalesuan semua. Yang diajarkan pada manusia. Dan jelas sekali ini ya. Jadi peran ini jelas sekali bahwa apa yang diserukan oleh Tuhan, jangan kamu makan, ya jangan dimakan. Begitu kamu makan, kamu mencari alasan untuk menuduh orang lain melindungi diri. Jadi teologi yang dimiliki oleh Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa adalah membenarkan diri dengan menyalahkan orang lain. Membenarkan diri dengan menyalahkan Allah. Kenapa kamu kasih perempuan ini? Karena perempuan ini, aku jatuh dalam dosa. Dan itu yang kamu kasih. Kalau kamu tidak kasih perempuan ini, maka aku tidak jatuh dalam dosa. Karena perempuan ini. Jadi yang salah bukan hanya manusia. Akhirnya menyalahkan Tuhan. Perempuan tidak berani menyalahkan suaminya. Masih tidak berani. Dia menyalahkan siapa? Menyalahkan iblis. Si ular itu. Dan perempuan ini juga tidak berani lagi mengatakan karena ular kau tempatkan berhenti dia. Karena ular tidak ditempatkan oleh Tuhan. Dalam arti ular itu datang karena memang diizinkan Tuhan untuk masuk. Bagaimana manusia akan mendapatkan cobaan itu. Dan semua dirancang oleh Tuhan. Pak kau tahu dirancang oleh Tuhan? Karena segala ujian pencobaan yang akan membawa kepada satu jalan penyelamatan, itu semua adalah dirancang oleh Tuhan untuk menguji manusia. Jangankan manusia ada mengawak. Yesus pun diuji oleh Tuhan. Anak Allah pun diuji oleh Tuhan. Apakah dia taat pada firmanku dan tidak mengambil buah itu? Dan tidak melanggar firman Tuhan? Dan tidak melanggar ketetapan kehendak Bapak? Maka Adam jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur sekali. Kita punya Adam yang kedua dan terakhir, yaitu Yesus yang sempurna. Perempuan itu setelah menjawab apa yang terjadi, lalu berfirma Tuhan kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, langsung dikata-kata, terkutuplah engkau. Adam dan Hawa tidak dikutuk oleh Tuhan. Yang dikutuk dua. Yang dikutuk adalah ular dan tanah dikutuk oleh Tuhan. Karena tanah itu sudah terkutuk. Masih ingat? Yang pertama kita baca, bumi di dalam kegelapan. Belum berbentuk dan kosong. Dan tanah itu dikutuk oleh Tuhan. Jadi tahu kaitannya nih ya. Di dalam kegelapan. Dan tanah itu akhirnya akan menyusahkan kita. Pada waktu itu Adam dan Hawa tidak perlu susah-susah. Tidak perlu semua tanam itu menyediakan makanan. Semua dengan indah tinggal ngambil dia. Makan. Luar biasa sekali. Seperti Bang Sasrael diberkati di tanah perjanjian. Susu dan madu anggurnya. Dan seluruh ternaknya sehat dan berlipat-lipat. Jadi anak-anak ternak-ternak itu begitu melimpah sekali. Mereka tidak kekurangan. Tidak kekurangan susu. Tidak kekurangan keju. Tidak kekurangan makanan. Anggur. Susu madu semua. Wah. Limpah sekali. Kalau kita pernah ke Israel. Kita kan melihat satu pemandangan yang sangat beda sejauh sekali. Apa? Hanya dibatasi dengan satu tembok. Ini Palestina. Ini Israel. Orang-orang Yahudi. Sudah tahu bedanya apa? Bumi dan langit. Di sini miskinnya luar biasa. Di sini limpah sekali. Sampai hari ini. Di sini kotor. Jorok. Bau. Dan pokoknya itu apa ya? Istilahnya orang itu tempros. Artinya itu jorok. Wah sebarang. Nah di sini rapi. Bersih. Dan kemudian seluruhnya teratur. Wah indah sekali. Jadi seperti lihat kerajaan surga. Ke sini kerajaan raka. Di sini lihat orang-orang yang begitu rapi. Di sini kita lihat orang sebarangan hidupnya. Dan itu yang ada. Hanya dibatasi tembok saja. Kiri dan kanan beda. Apalagi kalau kita pernah ke Singapur. Kita pernah ke Singapur. Saya beberapa kali ke Singapur juga. Nah waktu di sana tidak ada polisi. Polisi itu sangat-sangat jarang ada polisi. Dan jarang sekali ada peraturan-peraturan. Ditempel kemana peraturan. Loh orang-orang. Enggak ada. Dan mereka kalau melanggar itu sudah diawasi semua. Jadi moral mereka itu begitu taat dan melanggar. Karena meluda. Dulu itu didenda 50 ribu. Sekarang mungkin 500 ribu sampai 5 juta. Kamu ngidu sembarangan ya. Meluda. Ketemu. Wah kamu meluda. Dilaporin. Tangkep. Gak bisa bayar masuk penjara. Hanya gara-gara apalagi yang lain. Buang sampah gitu. Di jalan gitu. Habis kamu. Bisa kena denda 5-10 juta. Dan semua didenda-denda-denda. Dan orang Singapur itu taat sekali. Mau nyebrang mau apapun taat. Karena begitu melanggar. Wah dendanya. Luar biasa. Oke. Kita lanjutkan. Jadi manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa yang pertama dilakukan adalah dosa oleh Adam dan Hawa. Jadi kita tidak mengatakan dosa pertama dilakukan oleh Adam. Tidak. Hawa. Tidak. Dua-duanya berdosa. Dan bersamaan makan itu juga sama. Jadi waktu dia mengambil. Dia juga kasih ke suaminya. Makan bersama. Dosa bersama. Makan bersama. Melanggar bersama. Dan itu suka cita orang jatuh dalam dosa. Jadi kalau saya mencuri itu. Bersama itu lebih berani. Lebih ada temannya. Dosa itu selalu berkomunitas supaya membenarkan dirinya. Dan disitulah manusia jatuh dalam dosa. Jadi dosa turunan. Itu sebagai dosa turunan. Original sin. Bahasa Inggrisnya itu original. Dosa yang awal. Yang paling awal. Yang paling mula-mula. Itu adalah dosa Adam dan Hawa. Kenapa? Karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Kenapa ada perintah Tuhan? Karena manusia memiliki moral. Memiliki pilihan. Dan manusia bisa memilih apa yang diberikan oleh Allah. Bisa melanggar. Dan bisa tidak. Maka manusia seharusnya tidak melanggar. Tapi karena keinginannya melihat itu begitu indah. Maka dimakanlah. Dan dijadikan oleh iblis. Kalau kamu bisa makan itu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Bahkan kamu adalah Allah sendiri. Waktu mereka makan. Memang mereka menjadi orang yang jatuh dalam dosa. Dan mereka akhirnya menutupinya dengan mengatakan dirinya lah. Yang bertanggung semuanya. Dan manusia di dalam hukum Taurat. Itu diberi satu perintah yang pertama. Apa perintah hukum Taurat yang pertama? Ya jatuh dalam dosa ini. Jangan ada ilah lain. Jangan ada perintah lain. Jangan ada ala lain. Kamu mendengarkan iblis ular. Berarti alamu itu ular. Kamu taat pada Tuhan. Atau taat pada iblis. Atau bukan pada Tuhan. Dan tidak ada pilihan lain. Tuhan atau yang lain. Dunia. Atau orang lain. Atau siapapun. Tuhan ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi waktu dikatakan jangan ada ilah lain. Itu manusia jatuh dalam dosa. Karena dia tidak mengalahkan ala dengan benar. Dia tidak taat. Jatuhlah dalam dosa. Maka dosa yang pertama itu dituliskan oleh Tuhan dalam hukum Taurat adalah. Jangan ada padamu ala lain. Jangan ada orang yang berdaulat memerintah kamu selain Tuhan. Dan kamu tidak taat pada Tuhan. Dan itu hukum pertama. Hukum kejatuhan manusia. Dikatakan kamu tidak berilah. Kamu tidak menyembah Tuhan. Dan kamu jatuh dalam dosa. Ini. Nah perbuatan dosa. Jadi makan buah itu tidak ada dosanya. Tetapi makan buah yang dilarang Tuhan itu berdosa. Bisa ngerti ini ya. Cara berpikirnya bisa ngerti. Saya makan buah. Tidak dosa. Buka apa pun tidak dosa. Tetapi buah yang dilarang dimakan, buah pengetahuan baik dan jahat itu buruk itu. Jangan kau makan ini. Kamu akan makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Maka kita waktu makan itu, dosa itu yang diwakili dengan keinginan makan buah itu. Maka kita makan. Buah itu tidak bisa disalahkan di sana. Karena buah itu adalah satu alat Tuhan untuk menguji manusia. Jadi buah itu netral. Buah itu tidak cenderung untuk menarik manusia. Enggak. Buah itu ya buah. Manusia itu kepingin buah itu karena ada suara dari iblis. Bukan ada suara dari iblis. Apapun itu kalau ada suara dari iblis itu, itu membuat kita mengingininya dan kita akhirnya mengambil, kita merampas, kita merampok. Dan kita kemudian semua untuk kerahkusan kita. Untuk rapsu kita. Karena kita tidak bisa menggabalkan diri. Itu disebut sebagai perbuatan dosa. Perbuatannya. Kelakuannya. Tindakannya. Jadi saya mengambil buah yang dilarang itu, maka tindakan saya ini adalah tidak taat. Tidak mengalahkan Allah. Tidak menyembah Allah. Dan waktu saya melanggar ini, saya melanggar hukum yang pertama. Dan langsung hukum yang dibawa. Jangan kamu mengingini yang bukan hakmu. Jadi saya melanggar hukum pertama, langsung saya jatuh sampai hukum yang ke-10. Dan itulah buah yang dilarang itu. Dan semua ada di situ. Dosa perbuatan. Dosa asal, dosa perbuatan. Dan yang ketiga adalah dosa kebiasaan. Apa artinya? Kalau semua orang ngerokok, pasti orang ngatakan apa? Ngerokok tidak berdosa. Kalau semua orang berjina. Anak-anak muda semua berjina dulu. Sebelum menikah mereka hubungan sek dan... Boleh dikatakan dalam arti seperti beberapa pemuda remaja di Amerika, di negara-negara maju, termasuk di Tokyo, di Beijing juga sama. Saya sudah melihat gejala itu. Anak-anak remaja mereka itu sudah hubungan seksual. Untuk apa? Artinya latihan dulu sebelum menikah perkawinan. Jadi kamu berjilatih dulu berhubungan seksual. Untuk apa? Mempersiapkan kamu untuk menikah. Ini gila benar. Bahkan di Timur Tengah, orang mempersiapkan orang menikah itu menikah dengan keledai dulu. Berhubungan dengan keledai. Jadi laki-laki itu latihan dengan keledai. Dengan binatang keledai itu. Itu sampai akhirnya difoto pakai drone itu. Dan diketahui oleh orang Amerika, beberapa tentara-tentara yang teroris itu. Mereka berhubungan seks dengan keledai. Karena nggak ada wanita, ya keledai pun jadi. Dan ini kebiadaban kekejian dosa. Bukan hanya keledai. Dan orang-orang yang homoseksual itu kekejian semua dihadapan Tuhan. Dan ditulis dalam Alkitab, dosa yang mendatangkan murka ala tanpa dapat ditahan oleh Tuhan. Sodom komorah. Itu juga sama. Banyak sekali dosa-dosa yang kita harus menerti. Itu namanya habit. Habit itu apa? Kebiasaan. Jadi semua yang ada di sekeliling kita itu kebiasaan semua. Kita nggak mau menghormat orang tua. Kita tidak menghormat pada dosen kita. Kita ngomong sembarangan orang kita. Tapi kenapa? Ya anak muda gitu semua sekarang. Nggak ada sopan santunya. Itu melanggar. Melanggar apa? Hormatilah orang tuamu. Termasuk di dalamnya adalah hormatilah orang yang tua. Gurumu, siapapun yang lebih tua dari kamu. Dan kamu harus menghormati itu. Karena Tuhan yang memerintahkan. Karena kita kalau tidak menghormati, ya kamu nggak dihormati. Kalau kamu nggak menghormati orang tuamu, kamu tidak dihormati oleh anakmu. Kalau kamu betul-betul melantaran orang tuamu, kamu nanti akan ditelantarkan oleh anakmu. Itu hukum sebab-akibat. Jadi habitual itu menyebabkan satu dosa itu menjadi kebenaran. Karena semua orang melakukan. Dan kalau dosa menjadi kebenaran dan menjadi satu tren. Wah, di Amerika ada tren. Jadi orang sebelum menikah itu nama bachelor. Jadi harus membuang perjaganya dulu. Dengan siapa? Dengan pelacur-pelacur atau dengan siapapun. Baru setelah itu dia boleh kawin. Dan itu ada kebudayaan seperti di Amerika. Dan itu hampir semua orang tahu. Saya pun yang nggak tahu waktu di Amerika. Saya kaget. Ini apa artinya bachelor? Pesta bachelor? Apa maksudnya? Pak, dia mau kawin. Kawin kok pesta kayak gini? Iya Pak, ini kebiasaan orang Amerika. Anak-anak muda begini. Maksudnya apa? Jadi sebelum kawin, orang ini disuruh bebas dulu cari perempuan. Udah senang, udah besok kawin. Kamu dikasih satu orang. Udah mati hidup di sana. Wah, saya waktu dengar itu. Masa kayak gini? Iya, katanya. Terus saya selidiki di tulisan-tulisan. Dan juga di jurnal-jurnal. Eh, benar. Namanya Simon Levin. Kumpul kebu. Padahal manusia bukan kebu. Harusnya kumpul kucing. Karena anaknya banyak kucing itu. Bukan kumpul kebu. Ini dosa seksual. Bagaimana Tuhan membereskan dosa ini? Kita akan baca. Kita akan baca. Tuhan membereskan dosa ini. Dalam kejadian. Fosal 3.15. Perhatikan baik-baik. Ayat 14 yang saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan ala kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian. Terkutuklah engkau. Di antara segala ternak. Dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala. Dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi ular yang dulunya mungkin loncat apa gitu kan. Langsung sekarang di pretel oleh Tuhan. Dia harus menggeliat berjalan dengan perutnya. Muk-muk gitu kan. Berjalan dengan perutnya. Lima belas. Aku akan mengadakan permusuhan. Saya tanya sekarang. Tuhan adalah Tuhan yang mendamaikan kita. Tuhan yang akan membawa kita ke dalam satu hubungan yang saling mengasih. Dan kita di dalam kedamaian. Tapi Alkitab ini mencatat. Jelas sekali yang mengatakan. Aku akan mengadakan peperangan. Permusuhan. Spiritual war. Antara engkau dan perempuan ini. Perhatikan ini ya. Bukan cuma dua pribadi. Keturunannya dan keturunan iblis. Pak iblis kan nggak bisa kawin. Ya betul. Tapi orang-orang yang dipengaruhi oleh dosa. Nah ini. Orang-orang yang dikuasa oleh dosa. Yang hidup menjadi hamba dosa. Dan orang-orang yang dikuasa oleh kebenaran. Hidup menjadi kebenaran. Nah itu menjadi dua kerajaan. Kerajaan daging. Dan kerajaan kekal. Kerajaan surgawi. Kerajaan roh. Hani. Nah perhatikan. Terkutuklah itu ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturnamu dan keturunanya. Dan apa janji Tuhan? Keturunanya akan meremukan kepalamu. Jadi Mesias Yesus ini akan menghancurkan kuasa kerajaan kegelapan kerajaan iblis. Kerajaan setan itu. Dan bagaimana dia mengalahkan itu? Dia hantam kepalanya. Dia hantam kuasa yang paling hebat. Dia hantam lucifer. Dia taklukan. Dan kemudian dia hancurkan kepalanya. Seluruh kerajaannya dihancurkan. Dari kepalanya. Artinya kepala iblis itu. Ular itu adalah bisa. Lebih ke arah bisa. Jadi sengatnya itu dimatikan oleh Tuhan. Dipatakan oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 15. Sengat maut. Hei maut dimanakah? Sengat maut sudah dipatakan oleh Tuhan. Sudah dikalahkan. Seperti ditawarkan. Ini lebih dari ditawarkan. Itu dimatikan. Ditawarkan. Dan dikatakan. Meremukan kepalamu. Dan engkau akan meremukan tumitnya. Jadi Yesus itu, Sang Mesias. Akan diremukan tumitnya. Bagaimana terma tumitnya? Kalau kita lihat paku di kawas salib. Itu kan panjang dan besar. Waktu paku itu dimasukkan ke tulang Tuhan Yesus. Pergelangan kaki itu. Tembus di tengah-tengah. Maka pas kalau itu dipasang dan dipaku. Kiri dan kanan. Maka tumitnya itu pecah hancur. Seperti itu. Dan terjadilah. Jadi kalau gambar-gambar yang kita lihat. Yesus disalibkan itu. Kalau kakinya cuma diikat. Itu salah. Kenapa? Karena kakinya juga dipaku. Dan pakunya bukan di ujung jari sini. Bukan. Tapi menghancurkan tumitnya. Dan berada di pergelangan pas kaki itu. Tembus. Sampai ke bawah. Tumitnya itu hancur. Jadi iblis kepalanya dihancurkan Tuhan. Kekuasanya dihancurkan. Diropokkan oleh Tuhan. Dilulunantakan dan dimatikan oleh Tuhan. Sedangkan Kristus mempersembahkan kakinya. Untuk menyembah. Untuk apa? Semua orang karyanya untuk menyembah kepada Tuhan. Karena karyanya. Jadi orang-orang Kristen itu harus memiliki dua tanda yang luar biasa. Apa itu? Tanda kekuasaan dan kehormatan. Itu adalah sia-sia. Seperti ditawarkan iblis. Dan seluruh hidup orang Kristen adalah hidup di atas lutut. Bukan di atas kepala. Tapi di atas lutut. Yang hancur. Artinya kerenan hati. Dan itu hidup orang Kristen. Orang percaya. Dikatakan seumur hidup itu terjadi peperangan. Antara perempuan ini dengan keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Dan kamu akan diremukan seluruh kerajaanmu. Dan dihancurkan di bawah kakinya. Nah kakinya akan diserahkan semua kuasa-penguasa kerajaan di bawah kaki Kristus dan Iblis diheremukan kepalanya oleh kaki Yesus. Jadi yang bisa mengalahkan maut ada lagu kan? Diinjak-injak kepalanya Iblis itu. Yang nginjak siapa kamu? Edan. Kamu berarti ngamur. Pujian itu salah. Kenapa salah? Karena kepala Iblis yang nginjak bukan kamu. Tapi Kristus dikayu saling. Kita nggak pernah bisa menginjak kepala Iblis. Malah kita yang diinjak-injak Iblis. Oke. Nah dari sini ada perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Bahwa dari keturunanmu akan ada seorang curu selamat dari benimu. Coba ini saya bacakan ya. 16. Kejadian dikat 16. Firmanya kepada perempuan itu. Susah payamu waktu mengandung dan akan kubuat sangat banyak. Dan kesakitan engkau akan melarikan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Arti birahi itu mengingini suami. Mengasih suaminya. Dan itu menjadi satu kesatuan. Dan ia akan berkuas atasmu. 17. Lalu firmanya kepada manusia. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan kamu makan daripadanya. Maka terputuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi manusia, laki, dan perempuan kena dampak dosanya. Perempuan dalam kesakitan luar biasa melahirkan anak. Dan laki-laki seumur hidupnya bekerja keras. Sampai hari ini dan sampai akhir dunia ini. 18. Semah duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Jelas ya. Dari tanah. Debu dan tanah. Sebab engkau debu. Dan engkau akan kembali menjadi debu. Orang mati selalu pakai ini. Dari debu kembali pada debu. Dari tanah kembali pada tanah. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan ala membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk manusia. Menggantikan kulit dari daun-daun pohon tadi. Dan untuk manusia Adam dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Nah ini penting ya. Perhatikan. Jadi Tuhan itu sepertinya menjadi tukang jahit pertama. Yang menciptakan pakaian pertama. Dari kulit binatang itu ya. Dan itu melambangkan Kristus. Melambangkan perjanjian Kristus. Maka Tuhan sendiri yang membuat pacunya. Bagaimana Tuhan membuat? Kita enggak tahu. Binatang apa yang diambil? Kita enggak tahu. Kulit binatang pakai? Enggak tahu. Dan waktu diambil dan kemudian dikenakan pada manusia. Dan yang mengenakan. Itu bukan manusia ambil pakaian. Bukan. Ala yang mengenakan. Jadi bagaimana kuasa ala? Ya mungkin ala kan enggak seperti kita. Ayo pakai baju. Enggak. Mungkin dengan kuasanya dia angkat itu semua binatang. Dan kemudian dikulit. Begitu cepat dengan kasih manusia. Blok langsung gitu. Karena bukan tangan manusia. Ala kan bukan manusia. Roh. Jadi dia mengerjakan dalam rohnya itu. Dan kemudian menempelkan dan mengenakan pada manusia. Cepat seperti itu. Dan jadilah. Baju pertama yang membenarkan manusia. Baju pertama yang menutupi dosa manusia. Dan itu adalah lambang Kristus yang mati. Dan dari binatang yang akan dipersembahkan. Dan mulai hari itulah ada persembahan binatang yang dimulai oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi siapakah yang memulai hidup ibadah. Itu Allah sendiri yang memberikan baju kepada Adam. Supaya Adam beribadah tidak mati karena dia ditutupi oleh baju ini. Baju kebenaran. Baju keagungan Kristus. Tubuh Kristus yang akan menjadi jaminan. Dan Adam dan Hawa percaya. Maka dikenakanlah kulit binatang itu. Dan dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia bersuka cita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan. Kamu sudah tidak bisa berada di Firdos. Dan kamu harus pergi. Kamu nanti menantikan keturunanmu. Yang akan membawa engkau kembali ke Firdos. Ke surga ini. Itu janji dari Tuhan. 22. Perfirman Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulukan tangannya mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu. Dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini pohon kehidupan belum bisa. Dan manusia dilarang. Tidak boleh kamu ke Firdos. Kamu nanti makan, kamu hidup. Tidak bisa. Kamu diusir. Dan nanti anak keturunanmu yang membawa pohon kehidupan. Poko anggur. Itu pohon yang kehidupan. Dan anak cucukmu. Mesias itu. Dialah pokok keselamatan. Dialah pohon kehidupan itu. 23. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden sampai ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerup. Dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Kita sampai di sini. Masakan menjelaskan beberapa hal penting. Sifat dari dosa. Perhatikan. Yang pertama, sifat dari dosa adalah waktu manusia melakukan dosa secara pribadi, karena mewakili seluruh keturunannya, dan belum ada keturunannya, maka manusia Adam itu adalah manusia seutunya. Bukan hanya dirinya yang ada, termasuk darah dagingnya nanti semua manusia. Begitu dia jatuh dalam dosa, original sin, dosa asal itu, maka seluruh keturunannya jatuh dalam dosa. Dan kita tidak memiliki iman percaya bahwa bayi-bayi yang lahir seperti kain putih. Dan kita mengatakan setiap kelahiran itu kegelapan. Setiap kelahiran itu kematian dalam dosa. Jelas ini ya. Jadi jelas bahwa dengan jatuhnya Adam, keturunan Adam itu kena dampak dosa semua. Dan dimurkai Tuhan semua. Kalau tidak, dibenarkan dan diberi perjanjian oleh Tuhan. Diberi tanda oleh Tuhan. Ini semua akan mati. Jadi seluruh keturunan Adam itu mati. Yang lahir dari Hawa itu akan mati semua. Nah mereka harus dibenarkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Seperti papanya. Diberi baju itu. Dengan iman. Dengan iman kepada siapa? Kepada janji Tuhan. Dan itulah keselamatan. Dalam perjanjian lama keselamatan, tidak melihat Yesus yang datang ke dunia. Di dalam perjanjian baru, kita sudah melihat Yesus ke belakang. Perjanjian lama, kita orang-orang perjanjian lama melihat Yesus masih di depan. Belum terjadi. Kalau kita lihat ke belakang sudah terjadi. Bedanya apa? Ini sudah pasti yang ini masih melihat akan datang. Ini sudah datang. Dan itu bedanya. Dalam perjanjian lama, itu masih bayang-bayang di sana. Di dalam perjanjian baru, wujudnya sudah ada. Dan kita lihat wujudnya. Dan kita nyatakan wujudnya. Gambar wujud Allah itu. Yesus itu. Jadi yang bersifat pertama adalah bersifat universal. Semua umat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3, 23. Saya baca ya. Roma 3, ayat 23. Roma 3, ayat 23. Karena semua orang, bukan satu dua orang, bukannya Adam. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nanti ada video tentang kemuliaan. Ada empat seri yang pertama dan ada empat seri yang kedua. Nanti saya akan kirim lagi. Perhatikan baik-baik. Jadi dosa itu bersifat universal. Berlaku itu semua manusia. Seluruh keturunan. Dan tidak ada yang terlewat dari dosa. Setiap kehidupan akan mati. Di dalam dosa. Kehidupan apapun. Anaknya pendeta. Anaknya raja. Anaknya isapun. Lahir semua di dalam kematian. Dan itu Alkitab Matanemikian. Kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, dosa itu bersifat apa? Merambat, menjalar, dan mengikat. Dari keturunan, 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 keturunan. Dan tidak habis-habisnya. Secara otomatis. Kebenaran itu harus kita yang mengusahakan. Kalau dosa itu, itu langsung dari tubuh kita itu langsung gampang berdosa. Orang berdosa nggak perlu diajari. Orang mencuri itu nggak perlu belajar mencuri. Tapi orang menjadi baik itu belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Sampai kuliah pun belum tentu baik. Bahkan jadi profesor pun masih jadi koruptor. Saya pernah ketemu seorang dokter yang pintar sekali dokter. Itu ketemu di mana? Di tempat dia pergi ke tempat pelacuran. Terus saya tanya dokter itu. Dok, kenapa seperti ini? Aduh, saya ini stres. Kalau saya nggak ke tempat-tempat gini, saya bisa gila. Kenapa? Saya tiap hari ngoperasi itu empat sampai lima orang. Hebat sekali. Satu operasi berapa? Dua sampai tiga jam. Jangan lima orang, lima belas jam. Sehari itu ngoperasi. Luar biasa. Tapi dia kosong hidupnya. Dia kena dosa yang luar biasa mengikat dia. Dan dia akhirnya kepelam malam. Minum-minum dan makan dosa-dosa seperti itu. Walaupun dia sudah berumur tua. Istrinya juga sudah tua. Jadi dia sudah nggak diurus istrinya. Dan waktu saya mengenal dokter ini, sekarang sudah nggak ada mati. Dia sudah berumur. Dan saya melihat bagaimana dosa itu tidak bisa ditaklukkan dengan kepintaran. Tidak bisa ditaklukkan dengan kedudukan. Bahkan, perhatikan. Pelayanan kita itu tidak pernah bisa melawan dosa. Melawan dosa. Jadi kalau kita memberikan uang, mempersembahkan diri kita menjadi amat Tuhan, kamu pikir dosa bisa kamu hentikan? Kamu taklukkan? Nggak bisa. Satu-satu yang bisa menaklukkan dosa adalah engkau melihat pada Kristus bertobatlah. Nah itu perjanjian teologa baru. Perjanjian baru, bertobatlah. Kalau itu tidak ada, wah habislah kamu. Kamu akan diikat dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa. Ada seorang anak perempuan SMA yang terikat dengan dosa seksual. Selama dia masih, ya dia karena diperkosa gitu ya. Dan dia kemudian mengalami satu, apa ya, ejekan dari laki-laki, dari keluarganya, dari semuanya. Dan dia menjadi-jadi, dan semua laki-laki semua itu dipermanikan oleh dia. Dan itu sangat mengerikan. Dan dosa yang ada itu merambat. Dari mana? Dari orang-dari orang ke dia, dia merambat ke orang. Dan kemudian waktu dia, karena dia mau lulus SMA, dan ada kotba tentang pertobatan, waktu dia mendengar, dia langsung kaget sekali. Dan dia merasakan betapa menjijikan hidupnya dia dalam dosa itu. Dan dia katakan, aduh, Pak bagaimana Tuhan bisa tolong saya? Kayaknya saya nggak bisa ditolong. Saya tanya, kenapa? Saya orang yang melarikan dari rumah. Orang yang tidak berterima kasih dengan orang tua. Saya ingin bebas, Pak. Saya ingin menikmati semuanya. Dan saya masuk dalam jurang dosa yang sangat mengerikan. Dan dia ceritakan satu-satu. Saya kaget sekali. Jadi, kamu ini sudah berapa lama? Sejak SMP. Dan itulah merambat. Dan akhirnya dia mengajak teman-temannya, perempuan, dan banyak teman-teman semuanya diracuni oleh dia. Menjadi free sex semuanya. Itu anak-anak orang kaya sekali di Jakarta. Orang-orang sangat kaya. Tapi rusak semuanya. Nah, sudah di sini, kita melihat. Jadi dosa itu merambat, mengikat, melekat, dan menular. Turun. Turun, turun, turun semuanya. Jadi, ujungnya itu adalah dosa. Ujungnya adalah melahirkan maut. Kebinasaan. Dan hidup dalam hukuman ketal Allah. Akibat dosa, maka manusia tidak bisa berdamai dengan istrinya. Tidak bisa berdamai dengan dirinya. Tidak bisa berdamai dengan keturunannya. Dia tidak bisa berdamai dengan alam semesta. Dia tidak bisa berdamai dengan semua ciptaan manusia. Dan akhirnya dia tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Sebagai penciptanya. Jadi manusia memiliki dosa apa itu? Menjadikan dirinya Allah. Nah, kemarin saya beritahu. Ini tolong diingat-ingat, kalau perlu dicatat. Saya mengatakan ini satu kalimat untuk menutup hari ini. Nah, perhatikan. Kalimat ini agak sulit. Sebenarnya gampang sih. Gampang sekali. Bisa diputar-putar. Perhatikan. Manusia itu ciptaan. Allah itu penciptaan. Setiap kali saya mengomong ciptaan itu arti manusia. Bisa ngerti ini ya. Ini anak-anak semesta yang kakak-kakakmu semua sudah tahu ini. Nanti kalau tidak jelas tanya ke mereka. Maksudnya apa itu Pak? Aku ngomong. Pencipta, ciptaan, daya cipta apa gitu ya. Nah, perhatikan. Manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah diciptakan oleh pencipta. Jadi pencipta menciptakan ciptaan. Bisa ngerti? Ciptaan diciptakan sang pencipta. Pencipta menciptakan ciptaan. Itu manusia. Pencipta Allah. Pencipta menciptakan ciptaan. Dan memberikan ciptaan, daya cipta dari sang pencipta. Bisa ngerti? Bisa Pak. Saya ulangi. Pencipta menciptakan ciptaan. Ciptaan diciptakan oleh sang pencipta. Pencipta menciptakan ciptaan yang mempunyai daya cipta untuk menciptakan pencipta. Sudah, ngerti. Manusia diciptakan oleh pencipta. Pencipta menciptakan manusia. Memberi daya cipta kepada ciptaan. Kemudian ciptaan menciptakan sang pencipta dari daya sang pencipta untuk ciptaan. Dan diciptakanlah pencipta yang palsu. Mengapa manusia bisa menciptakan ilah? Karena dia memiliki daya kreativitas ciptaan dari Allah. Jadi Allah dilawan dengan apa? Dengan pengetahuan Allah. Allah dilawan dengan Allah yang lain. Jadi pencipta menciptakan sang ciptaan. Dengan daya cipta, sang ciptaan menciptakan sang pencipta. Dan itulah dosa penyeman berhala. Dan itulah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dengan daya cipta dari Tuhan, dengan pengertian dari Tuhan, ciptaan ini menciptakan sang pencipta dan menggantikan pencipta yang asli dengan pencipta-ciptaan dia. Dan ini adalah satu perkataan yang sangat jelas sekali. Kamu akan menjadi pencipta. Kamu akan menjadi pencipta. Kamu akan menjadi Allah. Dan itulah yang diinginkan oleh Adam dan Hawa. Jadi saya nggak diperintah lagi oleh Tuhan. Wah saya bisa menguasa semua tanpa ada yang ada di atas saya. Saya bebas ini. Bebas mau apapun bebas. Dan disitulah manusia mengingini itu. Apa inginnya manusia? Menjadi pencipta yang mengusir pencipta yang memberikan daya cipta untuk menciptakan sang pencipta. Dan inilah dosa manusia yang paling kecil. Dan itulah hukum Taurat yang pertama. Saya ulangi ya. Pencipta menciptakan ciptaan. Ciptaan diciptakan sang pencipta dengan daya cipta dari sang pencipta. Daya cipta dari sang pencipta diberikan kepada ciptaan. Dengan daya cipta dari sang pencipta. Ciptaan menciptakan sang pencipta dari daya cipta sang pencipta. Bisa, ngerti? Bisa Pak. Ya, puji Tuhan. Saya waktu dengar kalimat ini dari Bapak Gerija itu saya bingung. Bahasa Inggrisnya itu ini apa sih? Terus saya pelan-pelan pelajari-pelajari. Dan kemudian ada seorang Ambat Tuhan yang menjelaskan. Maksudnya apa Pak? Saya nggak ngerti. Begitu ketemu ngerti. Waduh, berarti ini dosa hukum pertama ini. Iya Pak. Jadi teolog itu pinternya luar biasa itu. Dan saya pikir-pikir, saya dengar pertama aja bingung. Ini maksudnya apa? Cipta-ciptaan daya pencipta, sang pencipta, sang pencipta. Bingung saya. Terus kemudian saya catat aja dulu apa maksudnya. Terus saya pelajari. Sekali lagi Pak. Sekali lagi Pak. Oke, saya ulangi. Pencipta menciptakan ciptaan. Sang pencipta menciptakan ciptaan dengan daya cipta dari sang pencipta. Ada daya ciptaan ya. Daya cipta dari sang pencipta dimiliki ciptaan. Ciptaan dengan daya cipta dari sang pencipta menciptakan pencipta. Dan ini adalah dosa penyembahan berhala. Kita jangan sampai masuk dalam dosa ini. Walaupun secara praktiknya kita sering melakukan dosa ini. Oke. Jadi saya pikir cukup. Sekian ya. Ini sudah jam 4. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Besok kita libur. Tolong itu video kalau ada waktu dan ada pulsanya. Tolong dilihat ya. Bisa dilihat dan dipelajari lagi. Oke. Baik Pak. Saya.